ini dia udah sini duitnya eh BRB apa ya teman-teman ini sekarang kan tadi makan pala ini kalau buaya satu bukan kamu yang buayanya karsa buayanya emang dia buayanya menembak udah ada penaikan lu nembak serang bulat belum masih anggar masih makin anjlok ya berapa serang nembaknya ya Selamat siang semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi bersama saya kandis jagat dan selalu membongkar semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya sekali lagi yang belum segera-segeri karena segera gratis dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video seandainya video saya bagus dan bermanfaat boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya pantauan kita di malam hari ini eh di siang hari ini untuk menelusuri harga cabai yang semakin hari semakin naik dan harga timur nama kacang semakin hari semakin turun untuk yang boleh bilang kami ikutin aja videonya sampai selesai ya selamat siang semua kita bersama lagi di pasar induk segitung Bekasi ini ya untuk menelusuri semua harga-harga cabai dan harga sayuran di siang hari ini papa 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 pak sini eh ada dimon murah nih eh 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 ini nih ini diri udah sini duitnya eh PRB apa ya ini sekarang mau nggak sekarang aduh sini nyari siapa nyari piring eh enggak nyari pelanggan nyari pelanggan ono bocah kalau udah pada selalu demakan sak jeneng ini nanya-nanya nih makan nggak nggak so karsa jeneng nanya nasi deh eh 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 teman-teman di teman-teman kepasangan tadi makan pala ini kalau buaya satu bukan kamu yang buayanya iya hahaha karsa buaya karena emang dia buaya enggak kayak sahabat ada yang buaya lagi ada lagi gua ya Pak saya udah makan yang tadi di rumah makan tadi maaf ala kakak iya Oh maaf bos ngeca Oh bukan sering amana bukan bukan oke dah sukses terus nanya nyari pelanggan yang mau pada mau makan hmm oke sip Sebelum kita bacakan di dunia percabian kita akan bacakan di dunia persayuran terlebih terlebih dahulu ya ini adalah yang di depan kita ada salah satu pare ya untuk pare di siang hari ini balik lagi ke angka Rp5.000 ya kemarin udah laku 65 sekarang balik lagi ke Rp5.000 tapi ada juga yang bertahan di Rp6.000 ya pare ya ada yang jual Rp6.000 pare tercantiknya dan untuk terong merahnya harganya masih seperti biasa harga terong merah itu diangka Rp4.000-Rp3.000 ya masih belum ada penaikan harga merah hai 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 karten karang-karten masih seperti biasa di 3000 ya dan seperti ini yang saya selalu katakan ya yang selalu saya katakan seperti ini ya ini para pekerja centeng ya yang memisahkan yang cakepnya dikeluarin yang jeleknya dibuang ya Oh akhirnya enggak ada yang dijual aduh-aduh makanya beda harganya bos ya dari harga yang saya sebutin itu beda karena dia udah dipilih yang cakep yang jeleknya itu untuk tarong bulat masih seperti biasa harga tarong bulat ini di 5000 tarong bulat kupak 5000 tarong bulat kaca 5000 juga men nembak deh udah ada penaikan lo nembak tarong bulat belum masih angker masih makin anjlok ya Iya berapa sekarang nembaknya 4.000 4.000 itu yang cantik tuh soalnya kalau yang nggak cantik tarong bulat sampai ngejual 11.000 men iya oke 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 makasih mohon ya aduh jangan cantik cuman 4.000 kalian kagak cantik itu cuman ngejual 1000 susah dan untuk oyong masih seperti biasa harga oyong di 10.000 ya dan ini ada daun bawang dan seledri kodong te bos daun bawang masih ledri nimbangnya kok dikit ini orang-orang nimbang yang banyakan dong jangan sedikit kayak gini ini ah lagi mahal lama apalagi di barang nggak ada nimbang dikit banget ini daun bawang ledri tuh udah nimbang udah apa sekarang daun bawang weh itu ya teman weh nih potong tuh nih weh dan bawang harganya masih di 15 dan seledri masih di 16.000 rupiah ya di sini ada apa namanya banyak banget tuh eh jagung putren kemarin-marin 5.000 6.000 sekarang 3.000 pun banyak sekarang ya paling udah udah dapet ngupas mahal kalau yang udah dapet ngupas masih 13.000 dan ini engkau daerah di 6.000 Hai dan engkau Medana 130 ya tapi ada juga yang 100 yang udah restan ya ada kentang dieng yang masih 13 bisa diajar 5 kilo 10 kilo di sini untuk kentang Bandungnya di 12 seban dan ada meninja juga yang masih 15 asem 10 dan untuk jengkel bikinnya masih 25 jengkel kulit di 5000 rupiah saja ya lagi kacau dan untuk timun timun tercantik sedunia cuman laku di angka 2500 ya anggok ya itu timun tercantik di dunia kalau ini timun saya juga cenggoh ini saya juga cenggoh timun cakaplu saya juga cenggoh nih ya tinggal empat karung lagi nih saya jual 1500 nih ini temen Erina Kerawang parah dan untuk kacangnya masih seperti biasa harga kacang kalau siang hari masih 15 kalau malam doang ceban Rp7.000 Rp6.000 kalau siang enggak ada kacang makanya masih mahal Rp15.000 nanti kita sorot kacangnya ya dan kacang tanah masih seperti biasa harga kacang tanah masih di 15.000 rupiah dan ini putren yang udah dikupas untuk tomat ini ya yang kita malam kita tanya masih ada tomat kita diam-emang ecer ya tomat ini harganya yang dusan Rp10.000 Rp11.000 ya kalau yang GH Rp12.000 tomat berarti semakin naik harga tomat dan disini langsung aja saya bacakan karena ini udah sore ya ada di atas mobil langsung aja saya bacakan ini ada salah satu kembangkol kerawang harganya Rp10.000 rupiah kembangkol Bandung harganya itu cuman diangkat Rp6.000 kembangkol Subang di Rp8.000 dan untuk brokolinya masih diangkat Rp17.000 ya anak tanah abang beli Rp17.000 untuk selada keriting masih diangkat Rp20.000 dan untuk ini ada salah satu sampo sampo masih di Rp7.000 kita udah konsultasi di mobil kita udah tanya-tanya tadi di mobil ya dan disini juga ada salah satu bawang kating yang harganya mulai merangkak naik 35-37 bawang kating ya dan bawang bombay harganya masih 25 bawang banji Rp28.000 rupiah bawang banci terus kalau untuk bawang berbusnya harganya sekarang masih diangkat 30 ada yang Rp25.000 juga kalau untuk bawang yang lebih murah itu ada mungkin berbeda daerahnya ya Hai dan yang lagi viral ini bos ini viral sekali ya harga sesin viral sampai ngecar Rp8.000 ini Hai yang lebih 10 kilo 5 kilo bisa disini dijual dengan harga 8000 rupiah saja ya dan penampakan sentiment begitu banyak melamain tangan ini jaruk-jarukan entah kita nanya ke sana ya belum dapetin populis yang saya jaruk nipis ini berapa-berapa ya tapi kalau yang belanja 2 kg 3 kg jaruk nipis ngomong itu 20.000 bos jaruk nipis ya dan ada jaya juga itu jualan jaya juga ini jaya harganya masih 25 pencer masih 22 punyit masih 6.000 rupiah ini ada wortol medan beras lagi harga masih Rp80.000 ya dengan berat bersih 10 kilo dan timun numpuk jagung kosong jagung harganya 6.000 di siang hari ini kosong ini kemangkol Bandung ya harganya beda nih mono kacang di depan kita ada kacangnya itu kacang jawa ya kacang jawa yang semalam nggak habis ini kacangnya dan ini ada tomat yang harga Rp10.000 itu ya dan ada juga labu siang harganya di Rp10.000 untuk BRB 19 acar masih di Rp18.000 untuk boncis ini harganya menurun di Rp12.000 saja ya Hai ya sebenarnya di luar pasar ya karena pasar baru dan di sini ada jualan petai juga yang lagi murah cuman teko ya dan di sini udah banyak mobil-mobil di luar ya di atas mau pasar yang udah jadi banyak yang udah ketemuat tuh di blok M ini kita berada di sini kita berada di tengah kesibukan centeng cabai HP 55 dasar Kamal sambur geledeng semalam md cabainya nahan baik sampai pulang jam 10 malam mampus sih Kamal lah hijau tewek ya hijau tewek tuh udah ditimbangin nih cabai ori ini cabai CMK yaduh hai 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 untuk kebeja tewek itu yang udah ditimbangin tuh lima kilo-lima kilo juala di 33 ya 30 ya hai 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 ini banyak sorot nih belanjanya udah dong udah kesoro tanpa tanya tanpa dia sadarin udah kesoro hati ya Hai nah berapa TN lo keriting ngeten kita digoyang kalau jepongan digoyang apaan itu cabai apa itu sama aja cabai wates ya elah obat gilok gue lah sibuk-sibuk-sibuk-sibuk-sibuk-sibuk-sibuk Oh iya kalau tel yang bagus tel yang bagus hai 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 iyalah kayak gitu gede super mental kalau daerah terbaru meng-tl mengaji tl kayak gini udah paling cantik ini mau cuman kan harganya mental orang-orang 75 ini 70 kan nah ya enggak cakep kata lu mal lu lagi ngomong cakep baik ya kalau di kantong tetap gue kayak gitu 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 juga ayo ayo udah malu dibawah lo aku duduk dulu sini aku pusing ribet ribet lo ah turun-turun naik-turun naik baik ini mah bener ya di tengah kesibukan orang-orang ini kita bakal bacain dulu ini adalah salah satu itu CMK dari daerah pesisir ya sini udah dijual Rp60.000 5 kilo 5 kilo 6065 ya kalau ono CMK dari daerah itu harganya 70 ya Oh yang ono-arungan Oh kalau keriting hijaunya itu harganya di 20.000 rupiah untuk CE jtw-jtw itu masih dijual Rp30.000 ya untuk CMB cabai meru besar di 80 untuk caplak sekarang ada peringkat penaikan juga ya sekarang 35 ya untuk selir di 25 rawit tiga tanjung 25 rawit putih di 30.000 rupiah dan untuk ini salah satu hari ya untuk ini di siang hari ini ya Boncis nih Boncis nih ada murah Boncis 15 ecaranya untuk cabai rawit sekarang Ori ini ngejual 85.000 rupiah was Ori ya galean Rp80.000 perentol Montilan Borga itu rata 80 tapi enggak salah kalau yang ngejualan pengen 85 bahkan Ori Lelang masih bertahan di Rp90.000 di siang hari ini karena semalam Ori Lelang yang mentok di 87.000 rupiah ya malam di siang hari ini Ori masih yang lain 90 hari masih sebenarnya sama cuman Ori pesisir ini Ori pesisir ini udah digeder 85 buat siang pokoknya untuk apa namanya untuk menjualan ori nggak rata ya pesisir udah digeder 85 saya rasa untuk untuk di dunia percabaian selesai ini kita lanjut terus nyari informasi yang belum kita dapetin ya ya hari udah larut sore ya dan sepon udah selesai ngerangkum semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya Terima kasih yang udah menonton saya doakan semoga dipanjangkan umurnya jumur akan mengembangkan rezekinya amin amin ya robbal alamin kita kembali lagi di video nanti malam ya apakah harga-harga ini semakin naik atau kemalah semakin turun ya intinya salam cukup saja buat seluruh tani sedunia salam cukup saja buat seluruh pedagang sedunia salam cukup saja buat semuanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati